Jangan beli rumah ini kalau nggak mau punya rumah rapi, siap, huni, dan ada di tengah kota. Dengan harga yang sangat menarik. Hai Home Viewers, kami dari rumah properti. Saya Debbie. Saya Thea. Hari ini kita akan review rumah yang di belakang saya. Jadi rumahnya udah rapi banget, siap, huni, dan di tengah kota pastinya. Rumah ini lokasinya di Forresta, Cluster, Fresco, dan Aria. Nah lokasinya pastinya sangat strategis, dekat dengan jalan tol dan juga Ion Mall. Dan yang pasti juga, posisinya juga menarik banget nih Home Viewers. Karena bener-bener di depannya ini nggak langsung rumah lain. Jadi ada lapangan basket nih, persis di depan kita. Jadi hitungannya kayak ada taman ya. Ya betul, luas tanahnya 270, bangunannya 280, sudah memiliki 4 kamar tidur dengan layout yang sangat menarik. Selain itu, fasadnya Home Viewers bisa lihat. Tropis, modern, dan keren banget nih Home Viewers. Plus juga kita punya kelebihan. Desainnya itu open dan jendelanya besar-besar. Jadi natural lightnya tuh bagus banget nih. Dan juga row jalan depannya ya, besar. Oke, kita mau mulai dari depan. Let's go! Jadi di depan rumahnya taman ya Home Viewers ya. Dan kita punya row yang besar banget. Plus rumahnya lebarnya bagus ya. Jadi ini lebar. Kita masih ada taman di sebelah kiri. Dan di sini ada dua area untuk carport. Jadi rumahnya karena lebar itu ya kita masih punya ruang sebesar ini gitu Home Viewers. Dan kita masuk nih sekarang. Di sini dibatasi oleh penggunaan batu alam sebagai carportnya nih 10x10. Jadi batu alamnya adalah batas rumah yang kita punya. Dan ini adalah lebihan tanahnya. Jadi selain ada lebihan tanah di depan, di samping juga ada. Karena posisinya adalah huk taman nih Home Viewers. Nah kita masuk lagi. Di sini kita udah lihat di sini ada kanopi dengan penggunaan kaca. Jadi mobilnya tetap terlindungi tapi area carportnya terang. Dan kita masuk lagi di sini ada sedikit teras menghadap ke depan rumah. Kalau kita lihat di sebelah sini ada roster ya Home Viewers. Nah ini rosternya untuk taman samping. Jadi kayak kalau mau private bisa juga menikmati area samping di situ. Tetap punya lebihan. Lalu kita masuk lagi. Sebelum kita masuk di sini kita bisa lihat pintunya bagus banget ya. Jadi ada profil kayak garis-garis. Kemudian di sebelah sininya ada sedikit perbedaan motif. Kita punya smart door lock. Bisa digunakan fingerprint, pin dan juga ada kartunya. Kita masuk lagi dan ini nih kita bisa lihat ya. Sangat open space di sini. Jadi di sini bisa digunakan sebagai ruang tamu dengan bukaan yang sangat besar ya. Karena kita posisinya hook taman. Jadi boleh nih sah banget punya jendela di samping. Karena kita bisa menikmati taman sebelah kanan. Jadi bukaan yang di depan, di samping, di sebelahnya juga ada sedikit jendela yang bisa dibuka. Untuk menikmati taman samping ya pastinya. Dan di sebelah sini kita bisa gunakan sebagai area living room. Selain itu kita juga udah disediakan nih. Di sini ada cove juga untuk mungkin kalau girls mau pakai gorden ya. Jadinya rapih nih, tersembunyi di atas. Di sini bisa digunakan area untuk panel TV-nya. Seluruh switch yang ada di rumah ini sudah menggunakan switch dari Panasonic Black Series. Dan di sini ada ruangan yang cukup luas juga. Jadi ini bisa digunakan untuk ruang kerja. Kurang lebih kayak 4x3 lah ya kurang lebih. Tetap dengan bukaan. Jadi rumah ini memang janjinya punya natural light yang sangat bagus. Terus ya ini dengan kaca-kaca yang besar-besar jendela-jendela udara dan cahayanya udah pasti masuk dengan baik. Nah di sebelah ruangan ini adalah satu powder room. Ini juga cantik banget penggunaan motif batu ya sebagai jindingnya. Kemudian di sini menggunakan marmer juga dengan warna yang senada. Terus menggunakan sanitary juga dengan warna brass kayak gini. Jadi modern tetap cantik. Plus matching juga nih tempat tisunya juga disediakan dengan motif yang sama. Kemudian di sini kita menggunakan kloset Toto dan ada tempat hand towel mungkin. Tetap juga punya bukaan. Jadi di sebelah sini ada untuk privacy dikasih sticker. Tapi cahayanya tetap masuk. Dan selain itu saya lupa sebutin tadi ini. Plafonnya juga udah dihias. Sehingga lebih menarik pastinya ya dengan ada download kayak gini. Dan lantainya sudah menggunakan ukuran 80x80. Jadi rasanya benar-benar luas nih home viewers. Kemudian kita ada di area yang sangat lega. Dan ini asik banget pastinya. Kita masih punya area void dengan high ceiling yang sangat besar. Jadi ini rasanya kebuka dan terang. Masih bisa ngintip-ngintip sedikit ke atas. Ruangannya cukup besar. Dan kita sekarang masuk ke area dining nih home viewers. Di sini kita masih punya bukaan juga. Karena posisinya hook taman. Jadi kita punya taman yang mengelilingi. Spesial juga home viewers. Karena halaman belakangnya gak langsung rumah lain. Jadi ada jogging track dulu. Lalu di sebelah sananya area komersil. Jadi bener-bener terbuka gitu rasanya. Dan anginnya juga bener-bener bisa muter pastinya. Nah ini bisa digunakan sebagai area dining. Di sebelahnya ini adalah area pantry nih. Di sini tetap ada bukaan juga. Jadi kalau kebayang ya udah dibikin. Tabletopnya di sini. Kalau mau masak-masak bisa dibuka. Mungkin masak-masak yang ringan. Karena kita punya area service. Dan dapur kotor di samping pintu ini. Nah di sini ya baru jadi rumahnya. Jadi masih agak berantakan ya home viewers. Nah di sini juga tetap nih. Lantainya nyambung ya. Jadi gak beda keramik pastinya. Tetap 80x80. Ada area laundry di situ. Dan di atas tuh area ART. Kemudian kita punya pintu home viewers. Nah ini pintunya hidden nih. Jadi dari depan seolah hanya satu akses ya. Hanya satu pintu. Tapi kita di sini punya pintu dari besi. Ini sekarang digunakan besi dengan kuncinya. Tetap ada pintu. Tetap ada akses lewat pintu samping. Untuk area di bawah tangga ini. Oleh owner-nya sudah disediakan satu storage ya home viewers. Jadi kalau home viewers mau naro-naro barang kecil-kecil. Bisa di sini. Nah kemudian sebelum kita naik ke atas. Ada satu kamar tidur. Tamu nih di sini. Kita bisa lihat nih. Kamarnya cukup luas juga. Dan juga sudah memiliki ensuite bathroom. Nah yang menjadi kelebihannya adalah. Pukaan yang lebar ini. Dihias dengan kaca. Dan kemudian kita bisa lihat nih keluar. Jadi benar-benar cahayanya tuh bagus banget. Kita bisa lihat ensuite bathroomnya di sini. Juga sudah dilengkapi dengan top table marmer. Dan juga ada kabinetnya. Juga sudah ada frameless shower screen. Sanitary yang sudah disediakan dengan warna gold. Nah di sini juga ada kaca ya. Jadi menambah terangnya dari assistant room ini. Yuk sekarang kita mau naik ke atas. Kita lihat ya. Pada saat kita naik. Kita lihat kemewahan dari rumah ini. Dengan adanya cendilir di atas nih. Home viewers. Jadi benar-benar mewah. Dan juga lantai di tangga ini. Itu kontras banget ya warnanya. Dipakai motif yang berwarna hitam. Kemudian yang di bawah itu abu. Jadi kontras banget. Jadi kita bisa lihat nih kemewahan dari rumah ini. Nah home viewers. Sekarang kita sudah ada di lantai dua. Dan juga dengan motif lantai yang sama dengan lantai di bawah. Nah kemudian kita bisa lihat di atas ini. Di lantai dua ini. Memiliki tiga kamar tidur. Satu kamar utama. Dan dua kamar anak. Kita lihat kamar anak yang pertama. Nah home viewers. Kamar anak yang pertama ini. Juga cukup luas. Dan lagi-lagi kita memiliki bukaan dari kaca yang sangat lebar. Yang menuju ke halaman di belakang. Jogging track di belakang. Di sini juga oleh pemiliknya sudah disediakan kof. Jadi kalau misalnya home viewers. Mau menempatkan more depth. Kita bisa pasang di sini. Nah kemudian kita bisa lihat. Ada satu sharing bathroom nih home viewers di sini. Antara kamar yang kiri dan kanan. Nah kita bisa lihat. Di sini juga sudah disediakan talk table marmer. Kemudian kabinet. Sudah disediakan kaca. Dan juga sanitari yang lengkap nih di sini. Jadi ini benar-benar kesan mewahnya itu dapat ya home viewers. Nah kemudian sekarang kita lihat kamar berikutnya di sini. Kamar anak. Kamar anak ini memiliki bukaan yang sama dengan kamar sebelumnya. Dan juga memiliki kof juga di sini dengan luas yang cukup untuk anak-anak. Nah kemudian home viewers. Yang menjadi kelebihan dari rumah ini adalah living roomnya ini ada dua. Di bawah dan juga di atas. Kita bisa gunakan ruangan ini untuk menjadi living room. Yang memiliki balkon home viewers. Jadi balkonnya ini luas banget nih home viewers. Sebenarnya saya punya 360 ya view-nya. Betul. Jadi kamar antar belakangnya sama kamar anak. Betul. View-nya ke belakang. Ke belakang. Iya betul. Sampai ada taman. Betul. Dan juga depannya juga ada taman. Jadi bener-bener serasa 360. Dan kemudian kita bisa lihat juga nih di sini. Balkonnya tuh biasa kecil-kecil ya Dep. Tapi ini balkonnya ini cukup luas. Jadi kita bisa menikmati nih sore-sore menuju ke taman samping. Ruang keluarganya ini luas banget loh home viewers. Jadi selain kita punya ekstra area yang tadi saya udah sebutin teras di samping. Kalau pintunya dibuka kita kayak punya extended living room ya pastinya. Dan ini tetap menggunakan lantai dengan 80 x 80. Jadi rasanya luas dengan ceiling yang cukup tinggi dan ada downlight. Jadi tetap cantik modern dan juga nyaman pastinya. Kita sekarang mau ke kamar utama nih home viewers. Nah seperti biasa ya home viewers ya. Pemilik rumah ini suka banget sama bukaan yang besar dan kamar utama yang besar. Jadi ini sangat besar nih pastinya home viewers. Kita punya area bed ya. Kebayang kalau misalnya kita bikin backdrop dari tempat tidur yang seluas ini. Ada nakas kiri kanan. Area tempat tidurnya kesini. Dan sekarang kita masuk ke area yang mungkin bisa dipakai ruang keluarga. Bukan ruang keluarga sih. Ruang duduk-duduk lagi ya untuk private. Si pemilik rumah nih disini tempat duduknya. Area TV. Tetap punya bukaan dan tetap dilindungi oleh privacy dari kisi-kisi ini home viewers. Kalau kita buka kan udaranya bisa-bisa bener-bener bisa tertukar nih kayak sekarang. Anginnya masuk banget. Dan orientasi rumah ini kan hadap selatan. Jadi rasanya tuh adem banget ya. Disini tuh rasanya adem banget. Dan dibalik dari ruangan ini. Nah kita punya area walking closet yang juga sangat besar. Jadi ini kayak rasanya tuh kayak full lebar rumah ini dipakai untuk kamar utama. Jadi kayak punya suite sendiri pastinya. Nah ini juga area walking closetnya juga masih punya bukaan. Punya jendela juga. Jadi kalau mau dibuka tetap ada sirkulasi pastinya. Dan di samping dari tembok ini adalah area master bathroomnya. Nah cantik banget ya. Jadi ini rasanya tuh light, terang, tapi juga manis dan cantik. Nice banget pemilihannya. Jadi ini motifnya terasso. Kemudian disini kita pakai tilesnya kecil-kecil di desain tinggi. Kayak gini. Juga disini area wash shuffle dengan kabinetnya. Jadi untuk storage-nya udah ada. Tetap menggunakan sanitary yang warnanya gold brush gini. Jadi mewahnya dapet. Cantiknya dapet. Keren modernnya dapet. Nice banget. Ini area closet. Kemudian tetap menggunakan tempat tisu yang warnanya sama kayak yang tadi. Nah kalau siang, kalau lampunya dinyalain kayak gini. Tapi kalau misalnya gak mau pakai lampu, kita punya skylight. Jadi terangnya juga dapat banget. Plus kita punya frameless shower screen disini. Lalu showernya gold. Head showernya juga gold. Dan kita masih punya bathtub. Bathtub stand alone-nya ada disini. Ruangannya juga masih nyaman banget. Ada area untuk taro-taro toiletries atau lilin-liling pengharum ruangan biar moodnya dapet banget. Plus juga aksesoris ini untuk naro andok mungkin ya homevirus. Jadi ini juga keren banget deh pastinya. Gimana homevirus? Selain fasad yang keren banget dan cantik banget. Rumah ini juga layoutnya udah pasti banyak yang bakal suka. Karena lega gitu ya. Kebuka besar-besar dengan jendela yang juga besar-besar. Jadi cahaya dan udaranya bisa masuk secara maksimal. Dan juga jarang ada karena dibangun secara mandiri nih. Bangunan mandiri di atas cufflink. Dan brand new banget. Bener-bener baru jadi. Kita langsung review biar homevirus bisa lihat. Selain rumah ini, kami juga banyak listingan lainnya. Jadi lihat aja di Instagram media listing. Atau kalau mau tanya spesifik tentang rumah ini. Janjian survei langsung aja hubungi kami nih homevirus. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami. Ditunggu TJ nya!